Salam jumpa pecinta catur, selamat datang kembali di catur talk indonesia Bagaimana kabar semuanya? Semoga kita sehat selalu dan rejeki kita dilancarkan, amin Dan ini teman-teman dalam seri Grandmaster Indonesia Dan ini adalah Grandmaster kelima Indonesia Cerdas Barus teman-teman Pecatur yang berasal dari Karo Untuk profilnya saya sudah pernah share pada video sebelumnya Silahkan cek di link di atas atau saya buat link di deskripsi ya Dan pada permainan ini saya memilih Salah satu permainan yang cukup luar biasa dari Bapak Cerdas Barus Saat menghadapi Grandmaster Marcos Pandavos Ini berlangsung di Olimpia di Catur di Yunani 1984 Dan untuk itu penasaran bagaimana permainannya? Simak terus di Catur Talk Indonesia Baiklah kawan-kawan, disini Grandmaster Cerdas Barus sebagai hitam sehingga papan catur saya buat seperti ini Putih membeli langkah dengan peon ke-4 Dibalas peon ke-5 Kuda ke-F3 Kuda ke-C6 Dan D4 Ini dinamakan dengan Scott Gambit Peon memukul peon Kuda memukul peon Kuda ke-F6 Mengancam peon pusat Disini kuda memukul Kuda teman-teman Disini peon B yang memakan ya Ini opsi terbaik Walaupun bertumpuk Tetapi kompensasi pengaktifan gajah Apabila di dalam posisi ini Peon D yang memakan jelas Ini akan mengikibatkan Pertukaran menteri Sehingga kompensasi raja tak bisa ruka D Oke kawan-kawan Di dalam posisi seperti ini tentunya Peon B Karena juga secara teori Harus mengarah pemukulan Ke arah pusat E5 Mengancam kuda Disini tanpa menyelamatkan kuda Menteri ke-E7 Langsung memimpin peon Menteri ke-E2 Sehingga bisa nantinya memukul kuda Kuda ke-D5 C4 Lagi-lagi mengancam kuda Dan lagi-lagi tanpa menyelamatkan kuda Gajah ke-A6 langsung mengepin peon Terhadap menteri Kuda ke-D2 Rokade Menteri ke-E4 Disini sehingga peon dapat memukul kuda Kuda ke-B6 menyelamatkan diri Juga mengancam peon ke depan Gajah ke-E2 Mungkin mempersiapkan Rokade pendek Lenteng ke-E8 Mengancam peon dua kali F4 F6 Langsung juga membongkar peon ke depan A4 Disini langkah Langsung mengetek Keraja ke depan Dan cerdas barus memainkan dengan Raja ke-B8 Langkah terbaik teman-teman Mengapa langkah ini terbaik Disini Dilanjutkan dengan A5 Dan cerdas barus mengorbankan Kuda memukul peon teman-teman Tetapi saya akan menunjukkan kepada anda Mengapa langkah ini penting Apabila kita ambil langkah sembarang H6 teman-teman Maka A5 Dan jika kuda memukul peon ini Maka kuda memukul kuda Dan apabila D5 Ini yang akan kita lihat selanjutnya Ada tempo kuda ke-D6 Skak teman-teman Atau tidak juga Bisa dengan menteri Melakukan skak Dimana setelah Peon memukul kuda Disini juga gajah memukul gajah skak Raja ke-D8 Menteri ke-A4 Jelas Di posisi ini Putih Sangat unggul Dan untuk itulah Kita kembali Grandmaster cerdas barus Sudah memperhitungkan hal ini Sehingga raja ke-B8 Dimana setelah A5 Kuda memukul peon Kuda memukul kuda D5 Kita lihat teman-teman Dimana kuda Tak ada lagi tempo skak Atau menteri Tak dapat lagi melakukan skak Menteri ke-D4 Maka disini Langkah gajah memukul kuda juga cukup baik Tetapi Hitam lebih memilih peon yang memakan Walaupun 3 bertumpuk Tetapi unggul peon Teman-teman Gajah ke-E3 Disini ancaman skak ke depan Sehingga C5 Sebelumnya bahwa menteri terlebih dahulu Tempo skak Untuk aktif teman-teman Adalah opsi yang bisa dilakukan Raja ke-F2 Maka Barulah C5 Disini menteri jadinya aktif Dimana menteri ke-D2 Ditukarkan saja teman-teman Dan setelah Peon memukul peon Peon memukul peon Kita lihat Disini Sudah unggul peon Dan juga unggul posisi Kita kembali Keren master Ceresbarus Memainkan langsung dengan C5 Disini mengancam Menteri Dan menteri ke-C3 Barulah peon memukul peon Disini F5 Teman-teman Opsi terbaik Karena apabila lagi-lagi putih Menerima Maka jelas Pertukaran Kita lihat teman-teman Disini sangat unggul ke depan Dan apa yang harus dilakukan oleh putih Apabila gajah diselamatkan Maka C3 Kita lihat Gajah pun akan hilang ke depan Dan untuk itulah Di dalam posisi sebelumnya Peon ke-F5 Menteri ke-H4 Sekal Peon ke-G3 Dan disini Merupakan posisi kritikal Di dalam permana ini Teman-teman Percaya atau tidak Grandmaster Ceresbarus Membuat langkah Yang cukup solid Dan juga pengorbanan Luar biasa Yaitu dengan Menteri ke-D4 Teman-teman Mengorbankan menteri Lihat langkah ini Kita akan melihat Bagaimana Grandmaster Ceresbarus Membaca beberapa langkah ke depan Tetapi Sebelumnya komputer Menunjukkan bahwa Menteri ke-E4 Juga sebenarnya Masih lebih baik Teman-teman Dimana Rokade Gajah Ke-B7 Jaman sekakmat Sehingga gajah ke-F3 Maka menteri ke-D3 Dan sangat tidak baik Apabila pertukaran menteri Karena kita lihat disini Peon hitam Akan menjadi baik ke depan Tetapi Grandmaster Ceresbarus Membuat suatu Tontonan yang luar biasa Dengan menteri ke-D4 Tentu saja Putih senang hati menerima Dan setelah Pion memukul kembali Mengancam Disini menteri Menteri berpindah ke A3 Dan D3 Kita lihat Lagi-lagi Gajah ini akan hilang Rokade panjang Maka benteng memukul gajah Benteng ke-D2 Langsung menawarkan Pertukaran benteng Hitam tidak menerima Dengan benteng ke-E5 Mengancam Pion Benteng ke-F1 Gajah ke-D6 Langsung juga Untuk mengaktifkan Benteng ke depan Dan kita lihat Gajah ini cukup solid Untuk juga Men-support Pion-Pionnya Raja ke-B1 Disini putih Hanyalah bisa melakukan Langkah tempo Atau langkah tunggu Benteng ke-E8 Menteri ke-A4 Mencoba menempatkan Menteri di posisi Strategis C6 Sehingga Raja ke-B7 Mengontrol Petak penting C6 Raja ke-A2 Benteng ke-E7 Yaitu ke depan Supaya bisa Mengaktifkan benteng Dan tidak lagi Diancam oleh Menteri benteng Yang ada di-E8 Benteng ke-C1 Disini benteng ke-E4 Melindungi Pion Apabila disini Pertukaran Pion Disini putih Akan mengorbankan benteng Dengan kompensasi Pengaktifan Perwira Dimana Pion akan tumbang Dan Pion akan maju ke depan Oleh karena itulah Di posisi ini Benteng ke-E4 Men-support Pion Disini benteng ke-C3 C6 Benteng ke-C1 Kita lihat Tidak ada langkah signifikan Yang bisa dilakukan oleh Putih Gajah ke-B5 Mengancam menteri Juga langsung Mengemankan Raja ke depan Dimana setelah menteri Berpindah Raja ke-A6 Putih melanjutkan dengan Benteng ke-F1 Men-support Pionnya ke depan Benteng ke-I2 Menawarkan pertukaran benteng Benteng ke-D1 Langsung juga Men-support benteng ke depan Sebelumnya apabila benteng ke-D1 Maka jelas Gajah ke-E5 Mengorbankan Pion C5 Dimana apabila menteri Memukul Pion Maka Gajah memukul Pion Ancaman cukup serius ke depan Dimana Disini Ada open skak Menteri akan tumbang Sehingga Raja ke-B1 Maka setelah Gajah ke-F6 Kita lihat teman-teman Disini dapat Men-support Pion ke depan Untuk promosi G2-Pion ini akan cukup kuat Disupport oleh Gajah juga Oleh karena itulah teman-teman Di dalam posisi sebelumnya Di posisi ini Benteng ke-D1 Tetapi lagi-lagi Tidak langsung ditukarkan oleh hitam Yaitu dengan benteng kembali Ke-E5 Benteng ke-F1 Disini apabila Langkah bolak-balik Dimana putih kita lihat Menawarkan draw ya Tetapi Grandmaster Cerah sebaru tentunya Tidak menerima Dengan gajah ke-C7 F6 Maka Pion memukul Pion Benteng memukul kembali Dan Gajah memukul Pion Disini mengancam benteng Benteng ke-F8 Disini Benteng ke-B7 Secara tidak langsung Mengancam Pion B2 ke depan Benteng ke-F2 Raja ke-B6 Yaitu mengaktifkan gajah ke depan Melepaskan pakuan dari menteri Dan putih melanjutkan Benteng ke-F7 Menawarkan pertukaran benteng Hitam menerima Benteng memukul benteng Benteng ke-D5 Men-support Pion promosi ke depan Dan disini Putih sudah pasrah Yang memainkan dengan benteng Memukul Pion Maka coba kawan-kawan Di dalam posisi ini Anda pos budi ini Temukan langkah terbaik hitam Yang langsung membuat Putih menyerah Di posisi seperti ini Bagaimana kawan-kawan Selamat bagi yang menemukan Langkah itu ialah Dengan gajah ke-B4 Mengancam menteri Dan menteri terjebak Dalam waktu yang sama juga Raja mengancam benteng Dan setelah langkah ini Putih menyerah Sudah jelas ya Bagaimana kawan-kawan Sungguh luar biasa ya Permainan dari Grandmaster Ceras Barus Grandmaster ke-5 Indonesia Yang juga percaya itu tidak Merupakan seorang Tunarungu teman-teman Dan semoga permainan ini Menjadi inspirasi bagi kita Di dalam bermain catur selanjutnya Dan kita juga akan selalu mengupdate Seri Grandmaster dari Indonesia ya Dimana kita memiliki 8 Grandmaster teman-teman Dan seperti biasa Di akhir permainan kita memberikan Fajal Selamat menjawab Melalui kolom komentar Dan berikut teman-teman Fajalnya Temukan langkah terbaik Bagi putih Dan memenangkan permainan Oke Putih melangkah dan menang Tuliskan secara lengkap Di kolom komentar Dan kami akan memilih Dan mengepin Bagi jawaban yang benar Sehingga dapat dilihat oleh Semua sahabat Bicinta catur Baiklah kawan-kawan Demikianlah permainan catur Dari seri Grandmaster Indonesia Dan jika kawan-kawan suka Dengan konten catur seperti ini Mari berikan Support Anda dengan cara like Subscribe dan share Dan apabila ada saran Kedepan yang membangun Jangan ragu menuliskan Di kolom komentar Dan kami akan berusaha Memperbaiki Dan juga membuat Requestan dari Anda Dan tentunya Mari juga kita support Terus percaturan kita Indonesia Yang semakin jaya Salam catur talk Indonesia Sampai jumpa di video berikutnya Keep sharing And keep loving Bye-bye Hold me close till I get up Time is barely on our side I don't wanna waste what's left I don't want to waste it Terima kasih.